Pemerintah Kabupaten Bangka akan mengalokasikan 25 persen dari jumlah dana alokasi umum untuk penanganan COVID-19 di tahun depan. Hal ini sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Bupati Bangka Mulkan mengatakan total dana alokasi umum yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Bangka sebesar 450 miliar rupiah. Bupati berharap dengan adanya dana alokasi penanganan COVID-19 dapat menekan angka penyebaran dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bangka. Memang kita diamanakan oleh secara pemerintah, aturan pemerintah bahwa 25 persen dari dana jauh alokasikan dengan penanganan COVID-19 di tahun depan kita dapat berapa? Iya kita 409 miliar rupiah. Dari 49 miliar rupiah kita alokasikan 25 persen untuk COVID-19. Saat ini pemerintah Kabupaten Bangka gencar melakukan vaksinasi COVID-19. Mendekati akhir tahun 2021, capaian vaksinasi di Kabupaten Bangka telah mencapai 70 persen. Ardi melaporkan dari Kabupaten Bangka.